Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Bicara hukum asal Hukum asal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat sekalian ada yang bertanya Saya, Pak Ajengan Level hukum haramnya apa Dalam orang yang membuat konten hoax Menyebarkan hoax Maka saya sampaikan Para pembuat konten hoax Ya tentu dengan sengaja ya Untuk memecah belas masyarakat Ikut menyebarkannya Itu dosa besar levelnya Itu levelnya dosa besar Bukan dosa kecil lagi Kenapa bisa dosa besar Padahal hanya mungkin ikut ngeser Padahal hanya mungkin ikut iseng-isengan bikin konten Gitu ya Kenapa dosa besar Karena efek sosialnya luar biasa Kalau maksiat sendirian Itu hanya perlu tobat kepada Allah Tapi kalau menyebarkan keburukan di masyarakat Itu misalnya video porno atau berita hoax dan lain sebagainya Maka efek negatif itu jutaan orang kena oleh ulah dia Maka dosa besar hukumnya Maka kalau merujuk ke ayat Al-Quran Surah Al-Huzurat E12 Itu jelas pembuat hoax Penyebar hoax Itu dosanya dosa besar Kita simak ayatnya A'udzubillahiminasyaitanirrojim Ada kalimat tawab Wahai orang-orang beriman Jauhi oleh kalian Dari banyak berprasangka jelek Kenapa ada kalimat banyak Karena prasangka harus ada Untuk kewaspadaan Tetapi terlalu banyak prasangka Apalagi prasangkanya jelek Kan prasangka masih netra Bisa baik bisa buruk Maka itu jauhi Karena sebagian dari prasangka itu dosa Yang lainnya Kenapa sebagian Karena yang lainnya kan jadi kewaspadaan Boleh-boleh saja Prasangka itu Dan tidak boleh Mengungkit-ngungkit kesalahan orang Mencari-cari kesalahan orang Tidak boleh bergibah Satu dengan lainnya Menjelekan orang lain Di belakang Apakah kalian ingin Suka Senang gak makan daging Saudaramu sendiri Tentu kalian akan Membenciknya Tidak menyukainya Wattakullah Bertakwalah kepada Allah Inna lo tawab Sesungguhnya Allah Ma'a penerima tawab Dari ayat kalimat tawab Berarti Su'uzon tadi Terus gibah Terus tajasus Gitu ya Dan lain-lain Yang tadi disebut Di ayat tadi Itu menunjukkan dosa besar Kenapa? Karena ada kalimat Tawabun Allah penerima tawab Dosa Indikator dosa besar Atau kecil adalah Kalau dosa disitu Disebutkan harus Tawab Berarti dosa besar Kalau dosa kecil Dengan istighfar Mungkin terhapus Tapi kalau dosa besar Perlu Pertawabatan Maka Ya Kalau Ada yang nanya Pembuat konten Hoks Penyebar Hoks Apakah dosanya Dosa kecil Dosa besar Dosa besar Kenapa? Di ayatnya memang Ya tawabun Ya itu Allah maha penerima tawab Artinya Dimintai orangnya Untuk bertawabat Dan indikator Dosa yang harus ditawati Berarti menunjukkan Itu dosa besar Wallahualamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh